Bersambung... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pak Mirza Apa kabar anda hari ini? Gimana? Sehat-sehat toh? Amin ya Rabbul Alamin Nah Di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara kesayangan kita Yaitu kisah teladan Dimana kita akan mengisahkan sebuah kisah Yang insyaallah setelah mendengarkannya Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Yang mengangkat jiwa keimanan kita Yang insyaallah setelah kita mendengarkannya Semoga saja kita bisa mengambil pelajaran Dari kehidupan orang-orang yang dahulu Dan di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang paling fenomenal Yang paling wow Dimana tidak Dia termasuk sabi kunal awalun Dia termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam Namun sayang beribu sayang Karena nasabnya Karena dia adalah seorang Buddha Karena dia termasuk orang yang lemah Maka dia mendapatkan penyiksaan yang sangat-sangat luar biasa Penyiksaan yang tidak bisa kita bayangkan Seandainya posisi dia Digantikan dengan kita Maka kita tidak tahu apakah Keimanan yang ada dalam diri kita itu masih kuat Dengan dahsyatnya penyiksaannya Yang sangat luar biasa Namun pemirsa Penyiksaan di awal itu Berbuah indah di masa depan Beliau mendapatkan kemuliaan Allah angkat derajatnya Kemudian Orang-orang pun rindu akan lantunan azannya Dia tak lain dan tak bukan Adalah sosok sahabat yang mulia Bilal bin Roba Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Bilal bin Roba ini Kalau kita telisik lagi Dari nasabnya Beliau ini adalah Seorang anak Dari seorang laki-laki yang bernama Roba Kemudian Dia lahir Keluar dari rahim seorang wanita Yang berkulit hitam Yang dikenal dengan nama Hamah Beliau adalah seorang hamba sahaya Yang berkulit hitam Yang tinggal di Mekah Oleh karena itu sebagian orang Memanggilnya dengan Ibn Sauda Atau anaknya orang hitam Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bilal bin Roba sangat terkenal Dengan sebutan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memiliki beberapa orang muazzin Ada Abdullah bin Umi Maktum Dan salah satunya adalah Bilal bin Roba yang senantiasa Duet Ataupun bergantian Saling bergantian Untuk menjadi muazzin Di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bilal bin Roba itu tumbuh Di Umul Kuro Nah tepatnya di Mekah Dia adalah hamba sahaya Milik anak yatim dari Bani Abdudar Nah bapak mereka mewasiatkan Kepada Umayyah bin Kolab Salah seorang pemuka orang-orang kapir Nah ini luar biasa nih Umayyah bin Kolab ini Wow kontribusinya dalam menyiksa Bilal bin Roba ini Sangat luar biasa Konon lagi dia adalah sang pemilik Dia adalah tuan Dari Bilal bin Roba ketika masa jahiliahnya tersebut Oh Ya Allah Sangat luar biasa Siksaan yang diberikan oleh orang-orang kapir Terhadap Bilal bin Roba Manakala Cahaya Islam Datang menyinari bumi Mekah Di awal-awal keislaman Atau di awal-awal risalah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba dan rasulnya Yaitu Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah pun menyebarkan dakwanya Dan mengajak orang-orang sekelilingnya Untuk bertauhid Untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyebarkan dan menegakkan kalimat La ilaha illallah Beberapa orang yang menyeru ataupun ikut Dalam seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di antaranya adalah Bilal bin Roba Maka secara otomatis Orang-orang kafir kurais Ketika mendengarkan Ini ada orang lemah Ini ada orang yang gak punya nasab Yang apa ya istilahnya ya Orang bawahan Eh tiba-tiba Dia berani mengikuti agamanya Muhammad Jadi tiba-tiba Dia berani Mengatakan bahwasannya Lata wal-uza Yang patungnya dipajang-pajang Di sekeliling Ka'bah Mereka bukanlah Tuhan Otomatis pemirsa Ngamuklah pembesar-pembesar kurais itu Karena mereka yang meletakkan patung-patung Karena mereka setiap hari menyembah patung-patung Lata wal-uza Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berda'wah Eh 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 Makin mengatakan bahwasannya Ada Tuhan Selain lata wal-uza Yaitu Allah s.w.t Dan tidak boleh beribadah Selain kepada Allah Tidak boleh dengan tawasul Yang melalui patung-patung Yang mereka pajang di sekeliling Ka'bah Ngamuk Ngu nyiksa Rasulullah s.w.t Dekingannya kuat Siapa lagi? Bilal bin Rabbalah Dekingannya tidak ada Ini orang apa? Hamba sahaya pula Sudah gitu Sang pemiliknya Tuhannya Yaitu Umayyah bin Khalaf Itu Orang-orang termasuk orang kapir yang paling keras Menentang dakwanya Rasulullah Lah buddhanya tiba-tiba masuk Islam Bonyok Bener Begitulah Pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Nah Jadi Bilal bin Rabbalah ini termasuk orang-orang yang sapi kunal awalun Dia termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam Bahkan dalam sebuah riwayat Dia masuk Islam Yaitu ketika hanya beberapa segelintir orang saja yang masuk Islam Artinya apa? Orang Islam di muka bumi ini Itu hanya beberapa saja Bahkan hitungan jari sepuluh ini saja tidak habis Ya beberapa orang saja baru Khadijah Ya istri Rasulullah s.w.t Abu Bakar as-Siddiq Ali bin Abi Talib Ya ada Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya Dan yang termasuk Sabi kunal awalun dan termasuk orang lemah adalah Bilal bin Rabbalah Yoweslah siap-siap mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kapir Quraish Pemirsa yang terhormati Allah s.w.t Kira-kira bagaimanakah kisah kelanjutannya? Insya Allah kita akan kembali lagi Jangan kemana-mana Tetap di kisah terlajan Terima kasih Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Bilal bin Rabbalah Bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan Ataupun dalam mempertahankan kalimat La ilaha illallah itu dari risannya Dan memperjuangkan keislamannya dibalik penyiksaan-penyiksaan Yang dilakukan oleh orang-orang kapir Quraish Bagaimana tidak Bilal bin Rabbalah adalah termasuk orang yang lemah Karena dia adalah seorang budak dan budaknya tersebut bukan dari budaknya orang islam pula Dia termasuk dari orang-orang yang berat penyiksaan terhadap orang ataupun terhadap orang yang sangat benci terhadap kaum muslimin ketika itu Yaitu Umayyah bin Kolaf tadi Nah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bilal itu mendapatkan siksaan dari orang-orang muslikin yang tidak didapatkan oleh siapapun Yang mungkin kalau digantikan posisi Bilal bin Rabbalah Ya dikeposisi kita ataupun posisi kita digantikan Eh itu balik gimana ya Posisi Bilal ya digantikan dengan kita Kita tidak tahu apakah iman kita sekuat Bilal bin Rabbalah Tapi saya yakin kita jauh Iman kita jauh daripada imannya para sahabat-sahabat terdahulu Nah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sabi kunul awalon banyak Tapi Pemirsa seperti Abu Bakar Asidik, Ali bin Abi Talib Itu memiliki deking Mereka memiliki nasab-nasab Yang disegani oleh orang-orang Kapil Quraish Dia termasuk petinggi-petinggi dari orang-orang Kapil Quraish Makanya ketika mereka masuk Islam Orang-orang ini, pembesar Kapil Quraish ini Ya tidak berani macam-macam Paling kan ngomong-ngomong di belakang aja, bisik-bisik di belakang, nyindir-nyindir di depan Gitu aja Nah Tapi tidak berani menyiksa Tapi Bilal bin Rabbalah, lain ceritanya Pemirsa Dia orang lemah Dia seorang Buddha Makanya kena siksaan dia Nah Nah orang-orang Kapil Quraish itu Hendak menjadikan Bilal bin Rabbalah ini adalah Sebuah contoh Ini contoh nih Kalau kalian berani Nah kalian wani Mengatakan Latawal Uzza Itu adalah berhala Dan orang-orang yang menyembahnya adalah termasuk orang musrik Nah siap-siap Nasib kalian nih Nih Kayak Buddha yang satu ini nih Kayak Bilal bin Rabbalah nih Gitu lah Dia sebagai contoh Nah wani kalian ngomongnya kami kapir Kayak gini nasib kalian Mengunulah kira-kira pemirsa yang terhormati Allah SWT Bilal bin Rabbalah gak ada yang bisa melindunginya Ya Dan Yang menjadi pelopor penyiksaan tersebut Itu adalah seorang yang memang manusia paling apalah Bejat lah Istilahnya Dia termasuk apa ya Piraunnya zaman Rasulullah Siapa lagi coba Kalau tak lain dan tak bukan itu Abu Jahal Abu Jahal ini yuk Allah Pokoknya pelopor penyiksaan itu Itu semua dikepalai sama Abu Jahal Pokoknya otak-otaknya itu Gimana caranya supaya orang Islam ini bisa murtad lagi gitu lah Gimana caranya Seneng lihat orang disiksa gitu Makanya ketika perang badar Abu Jahal mati Bersyukur kali orang muslim Berasa Dikasih hidayah bagus-bagus Gak mau jemput Dosamu sebesar apapun Kalau Islam Kalau kamu menyeru Ataupun kamu menerima seruan dari Rasulullah SAW Insya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu Gak mau dia Sombong dia Sok patent dia Dia merasa tinggi dia Padahal hidup di dunia ini sementara Kena pas perang badar Modar nih Mati Rasakno Nerokok Pemirsa yang terah mati Allah SWT Abu Jahal itu salah satu pelopornya juga itu Kalau orang mau buat siksaan Hari ini anaknya siksaan apa ya Ah tak gawing ini lah Tak buat ginilah Tak siksa nih orang Si Bilal ini kayak gini cara siksaan ini Men Syukurin Salah dewi Sopo si ngongkon Siapa yang nyuruh Kamu tidak mau Ataupun kamu Murtad dari agama Latta wal uzah Gitu lah kira-kira dalam hatinya Nah Pemirsa yang terah mati Allah SWT Siksaan itu sangat luar biasa Diantaranya itu Kalau pemirsa pernah ke Mekah itu Itu kalau siang itu panasnya ngampleng Ya Allah jetar Istilahnya itu apa ya Kalau kita ke beras tagi itu adem gitu kan Kalau kita ke gunung-gunung ke punca itu adem ayam seger Nah kalau ke Mekah Kalau pas siang itu panasnya Ya Allah Mungkin mukanya kebakar Pemirsa pernah lihat enggak Kalau ada batu gitu kan Kejemur di siang bolong Kita pegang panas kan Besi wajan itu Kalau kita jemur di siang hari Sudah lama aja Berapa menit aja Pegang panas kan Nah gitu lah Siksaan yang didapatkan salah satunya dari Bilal bin Roba Dibuka bajunya Buka bajunya kan udah panjang dada nih Dipakein baju besi Dijemur di siang hari Dijemur di siang hari Tengah padang pasir Panas yang ngepleng Ya Allah Dibukai baju Gak ada penutup Kalau kita pakai payung aja Mungkin gosong Saya aja yang tinggal di kantor yang beras Cie cie Hitam Konon lagi Bilal bin Roba Panas yang ngeplak kayak gitu Udah kebakar matahari kulitnya Tambah lagi Dinyonyot lagi pakai Besi panas tadi Yang kejemur tadi Udah panasnya Ampun lah itu Pemirsa Yang rahmat ya Allah Udah gitu Pemirsa Enggak hanya itu Kalau cuma disetrap gitu Panas Mungkin masih bisa ditahan Udah gitu nih Punggungnya Dicamboin Cambok Bukan pakai rotan yang panjang Segini Plek-plek-plek Enggak Pakai cuma ting panjang Cantas Allah Penyiksaan yang sangat luar biasa Gak hanya itu juga nih Pemirsa Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Penyiksaannya gak sampai disitu aja Bahkan dia kadang disuruh berbaring Ditimpahnya lagi dengan batu yang besar Yang panas Blok Dibiarin dicemur Sampai panas habis Penyiksaan yang sangat luar biasa Ditimpa oleh Bilal bin Roba Dan Bilal bin Roba Hanya mengucapkan satu kata Ahad 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 Pemirsa Yang rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak lagi penyiksaan-penyiksaan Oleh orang-orang kafir kurais Terhadap Bilal bin Roba Insya Allah kita akan ceritakan kembali Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Dapat siksaan lagi pemirsa Hanya gara-gara Mengatakan Aku bersaksi bahwasannya Tiada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Gara-gara hanya itu aja Gara-gara hanya perkataan hal tersebut Kita mendapatkan siksaan yang Mengancam jiwa raga dan nyawa kita Pemirsa Yang rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi itulah Yang dirasakan oleh sahabat yang mulia itu Yaitu Bilal bin Roba Mendapat siksaan Yang sangat-sangat luar biasa Dipakaikan baju besi yang panas Kemudian dijemur di tengah-tengah Terik matahari di tengah padang pasir Bahkan terkadang Pemirsa Yang rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan cambukan-cambukan Yang mungkin jumlahnya bukan sekali dua kali Melainkan puluhan bahkan ratusan kali Itu cambuk sudah lengket di Di badannya Dan hal tersebut dia nikmati Karena itulah Salah satu tantangan dari keimanan tersebut Pemirsa yang rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Tak hanya itu dia ketika Mendapatkan siksaan terkadang Dia diletakkan Ditidurkan di atasnya terik matahari Di tengah padang pasir Kemudian ditimpah lagi dengan batu yang besar Tak bisa kita bayangkan Pemirsa yang rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Siksaan yang ditimpa oleh Bilal bin Robah Ketika mereka Ya pemirsa yang rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Diperintahkan Untuk mengatakan Ayo kamu bersaksi bahwasannya Lata dan Uzza Sebutlah nama Lata dan Uzza Sebagai Tuhan Bilal bin Robah tidak mau mengatakannya Melainkan hanya satu kata Dan terus-terus ia ucapkan Yaitu Ahad Ahad Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah Ahad Satu Maksudnya adalah Tuhan Satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Itulah terus yang diucapkan oleh Bilal bin Robah Ahad 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 Dan membuat geram Orang-orang Kalfir Quresh yang mendengarkannya Udah bilang Nolata dan Uzza Nggak usah kau bandal Nggak usah kau Nolata Nolata Tapi Disitu dikatakan oleh Bilal bin Robah Bilal dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa Dia terus mengucapkan Ahad Ahad Seakan-akan dia tidak bisa mengatakan apapun Kecuali Ahad Ahad Lidahnya tidak bisa mengatakan apapun Bahkan mengatakan Aduh sakit ya Allah Itu nggak ada lagi Dia hanya mengucapkan Ahad 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 Luar biasa Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nah Terkadang nih pemirsa Udah capek nih yang nyiksanya Udah capek yang nyiksa Orang-orang sombong si Togut itu Si Umayya bin Kholaf Udah capek dia nyiksain Bilal bin Robah Dan Nggak mau balik-balik ke agamanya Nah kalau yang lainnya Kalau disiksa udah berat kali Terakhirnya ngikutin lah Apa kemauan mereka lah Yang penting udah nggak disisa lagi Nah gitu Tapi Bilal bin Robah enggak Mati-matilah Bodo amat dah Mati pun jadi orang syahid kok Contohnya tuh udah ada itu Sumayyah Masya Allah Ibunya si Yasir Luar biasa Dia menjadi seorang wanita Yang pertama kali Sebagai mati syahid Dimana dia disiksa Oleh orang-orang kapir Quraish Ditusuk ya Di belakang punggungnya Bagian bawah Sampai tembus Di Punggungnya atas Akhirnya dia meninggal dunia Dan dia adalah wanita Pertama kali yang syahid Dalam Islam Pemirsa Masya Allah Dan Itu bukan malah menakut-nakutin Bilal bin Robah Enggak Melainkan itu menjadi motivasi Bagi dirinya Karena kematian itu adalah Hal yang lumrah Hal yang pasti Enggak mati sekarang Besok bakalan mati Enggak mati besok 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 bakalan mati Enggak ada manusia yang kekal di dunia ini Dia maka dia pertahankan imannya Bilal bin Robah Sangat luar biasa Mana kalah Umayyah bin Khalaf Udah capek Maka Umayyah itu udah Nyiketin aja Sama tali yang besar Di lehernya Bilal bin Robah Kemudian dicari Orang-orang yang bodoh Dari orang-orang kafir Atau anak-anak Udah ini kalian main-main Kan dulu ini Apa ini Ini muda gue nih Udah kalian siksa Suka hati kalian Apa itu Kalian Campu ikhle Kenapa suka hati kalian Saking udah capeknya Dia nyiksain Ternyata yang disiksa Cuma ngomong ahad-ahad aja Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bilal sendiri tuh Ya merasa Apa ya Dia Menikmatinya Siksaan tersebut ya Udah memang konsekuensi Yang mungkin Memang sudah Patut dia dapatkan Di awal-awal keislaman Apalagi dari Dia seorang yang lemah Sampai akhirnya Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Abu Bakar As-Siddiq Lewat Melintasi Penyiksaan Bilal bin Robah Abu Bakar Sangat sedih Karena tahu Tuh Bilal itu adalah Orang baik Tuh Bilal itu adalah Orang Islam Saudaranya Abu Bakar As-Siddiq Tak tahan Melihat siksaan Yang ditimpah Oleh sahabatnya tersebut Dia pun mendatangi Umayyah bin Khalaf Kemudian Woy Umayyah Aku ingin membeli Budakmu ini Oh Umayyah bilang Gak bisa Kalau aku jual pun Harganya mahal ini Kalau mau Silahkan Tapi mahal Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq Silahkan sebutkan Berapa Harga Budakmu ini Kemudian Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Umayyah bin Khalaf Oh Harganya lumayan Asal jeplak aja Dia ngomongnya Yaitu Sembilan Ukiyah emas Nah sembilan Ukiyah emas itu Kalau di zaman dahulu Harganya tinggi sekali Kemudian apa Kata Abu Bakar As-Siddiq Seandainya kau Menjualnya dengan Seratus Ukiyah emas pun Akan kau beli Budak ini Nah Tak bayar Sembilan Langsung Mersihan Terhamatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ditebuslah Bilal bin Robah Oleh Abu Bakar As-Siddiq Luar biasa Akhirnya Terselamatkanlah Agama Dari Bilal bin Robah Kemudian Dibawa pulanglah Bilal bin Robah Kemudian Diceritakan Di hadapan Rasulullah S.A.W Bagaimana Tentang penyiksaan Dan Bilal bin Robah Sudah dibeli Oleh Abu Bakar As-Siddiq Ketika Rasulullah S.A.W Mendengarkan Cerita tersebut Maka Rasulullah Mengatakan Wahai Abu Bakar As-Siddiq Sesungguhnya Aku ingin Berkontribusi Untuk membeli Bilal juga Aku ingin Memerdekakan Bilal juga Kemudian Apa kata Abu Bakar As-Siddiq Enggak Rasulullah Karena sesungguhnya Aku telah Memerdekakan Bilal bin Robah Ternyata Bilal bin Robah Ketika dibeli Oleh Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Dia langsung Merdekakan Bilal bin Robah Sekarang Yang namanya Perbudakan Ataupun Budak Yang melekat Dalam Diri Bilal bin Robah Sudah gak ada lagi Dia sudah Merdeka Dia sudah menjadi Manusia Seutuhnya Tanpa Adanya Tuhan Bagi Bilal bin Robah Masya Allah Amin Al-Sahid Ramatullah Subhanahu wa ta'ala Itulah Kisah dari Siksaan-siksaan Yang ditimpa oleh Sahabat yang mulia Yaitu Bilal bin Robah Semoga memotivasi kita Agar kiranya Kita jaga Keimanan kita Karena kita Tidak mendapatkan Siksaan Sebagaimana Bilal bin Robah Disiksa oleh Orang-orang Kafir Quraish Semoga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menguatkan Iman-iman kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Insya Allah Di pertemuan berikutnya Kita akan lanjutkan Kembali Cerita Bilal bin Robah Kami tutup dengan Subhanakallah Mabiham Dika Shado Ala Ilaha Ilaha Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam